Intro Kitabu Asraril Haji Ja'ala Allahul Baital Atik Masa Batalin Nasi Wa Amnah Wa Akramahu Bin Nisbati Ila Nafsihi Tashrifan Wa Tahsinan Wa Minnan Wa Ja'ala Ziyaratahu Wa Ta'af Bihi Hijaban Bainal Abdi Wa Bainal Adab Wa Majnan Kitabu Asraril Haji Udawiki Iku Kitab Nerangaki Piro-Piro Rahasiyai Haji Ja'ala Ndati Aki Sintan Allah Kusti Allah Ta'ala Al-Baita Ing Omah Udawwa Ing Baitullah Al-Atikokan Kuno Ndati Aki ini Matabatan Ing Pangunan Bali Lin Nasi Keduini Menungso Wa Amnan Lan Datinggon Aman Wa Akramahu Lan Mulia Aki Sintan Allah Ing Baitil Atik Yaitu Kese Baitullah Bin Nisbati Bin Nisbati Kelawan Bangsa Aki Ila Nafsihi Maring Dati Allah Tasrifan Kronomulia Aki Watahsinan Lan Ngerakso Wa Minnan Lan Kanugrahan Udawwa Peparing Wa Ja'ala Ndati Aki Sintan Allah Ziyaratahu Ing Wongkang Ziyarai Baitul Atik Watawafa Lan Wongkang Tawaf Udawwa Lan Tawaf Bihi Kelawan Baitul Atik Kesti Allah Kesti Allah Datinggon Hijaban Ing Hijab Udawwa Aling-Aling Hijaban Ing Hijab Bainal Abdi Ing Dalam Antarani Kaulah Wa Bainal Azabilan Ing Dalam Antarani Sikso Wa Majanan Lan Dati Benteng Jadi Kesti Allah Itu Menjadikan Baitul Atik Atau Baitullah Itu Menjadikannya Tempat Bali Masa Batalina Siwa Amna Ya Artinya Tempat Berkumpulnya Manusia Dan Memang Baitullah Niku Menjadi Tempat Berkumpulnya Manusia Khusus Tigawe Ibadah Khusus Tigawe Ibadah Makanya Disitu Dikatakan Bahwasannya Harum Melakukan Perang Itu Ketika Berada Di Baitullah Dan Segala Sesuatu Yang Dilakukan Di Luar Itu Boleh Di Baitullah Itu Dibatasi Karena Memang Baitullah Itu Dihususkan Oleh Allah Untuk Menjadi Tempat Ibadah Khusus Jadi Tidak Boleh Melakukan Yang Lain Jadi Antaran Ibadah Yang Disolat Tuaf Kalau Sampai Nujuan Surat Al-Baqarah Itu Kan Menerangkan Tentang Bahwa Nabi Ibrahim Itu Di Perintah Oleh Allah Untuk Membangun Kaabah Dan Kaabah Itu Dibangun Baitul Atik Itu Dibangun Khusus Untuk Orang-orang Melakukan Tuaf Khusus Untuk Orang-orang Melakukan Ibadah Nangguni Khusti Allah Nah Ini Kaabah Yang Melakukan Senglianin Nangguni Baitullah Itu Tidak Boleh Khusus Kaui Ibadah Dan Khusti Allah Itu Menjadikan Orang-orang Yang Ziaroh Jadi Baitullah Itu Dijadikan Oleh Allah Tempat Ziaroh Terus Kemudian Dijadikan Tempat Tuaf Itu Untuk Memiliki Faedah Untuk Menghalangi Seorang Hamba Atau Menghalangi Manusia Itu Dari Sisa Neraka Makan Disini Katakan Jadi InsyaAllah Kalau Orang Yang Berada Di Jeningi Bersiaroh Terus Kemudian Yang Tuaf Disana Itu Dijauhkan Dari Azab-Azab-Ikusti Allah Dan InsyaAllah Sepakat Semualah Kalau Masalah Ganjaran Yang Melakukan Haji Ini Itu Kan Di Sepuro Kabe Dusan Di Sepuro Kabe Dusan Itu Otomatis Terbebas Dari Adab-Azab-Ikusti Dan Pira-Pira Jejenengani Islam Iku Ibadatul Umri Ibadah Sa'umur Watamamul Islami Utawi Sempurnani Islam Watamamul Islami Landadi Sempurnani Islam Wakamaludini Landadi Kesempurnaani Akhomo Waisdharu Utawi Kang Luweh Patut Biha Kelawan Ibadah Waisdharu Ta'ikang Luweh Patut Biha Kelawan Ibadah Iku Antusrofa Yento Den Enggo Ake Iku Antusrofa Yento Den Enggo Ake Opo Al-Inayatu Nemen-Nemeni Opo Al-Inayatu Nemen-Nemeni Ila Syarhiha Maring Mertela Ake Ibadah Ila Syarhiha Maring Mertela Ake Ibadah Watafsila Arkaniha Lan Watafsila Watafsila Lan Merinci Apa Arkanaha Watafsila Lan Merinci Sapa Uwang Arkanaha Yang Pira-Pira Rukun Ibadah Wa Adabaha Lan In Apa Jangan ini Watafsila Arkaniha Watafsila Arkaniha Lan Merinci Pira-Pira Rukun Ibadah Wa Adabihha Lan Pira-Pira Totokromo Ibadah Wa Fabda'iliha Lan Pira-Pira Keutamaan Ibadah Wa Asro Riha Lan Pira-Pira Rahasiyai Ibadah Jadi Haji itu juga Di antaranya Menjadi Rukun Islam Rukun Islam Se nomor limo Nah Kalau sudah Kalau sebuah ibadah itu Menjadi Pokok atau fondasi Dari dasar keislaman seseorang Berarti ibadah itu sangat penting Ibadah itu sangat penting sekali Nah terus Ibadah haji Kewajibannya itu Tidak Hanya bagi Untuk orang yang mampu Itu tidak terus-menerus Ibadah haji itu Yang diwajibkan Itu hanya sekali seumur hidup Niku Samban sudah tahu semua Keislaman seseorang Niku Bisa dikatakan sempurna Kalau misalkan Lima fondasnya sudah terbentuk Sudah dilaksanakan Yaitu yang pertama Sahadat Terus kemudian Sholat Terus maringono Paso Terus maringono Jagat Terus maringono Haji Haji ini kan Tidak wajib Untuk semua orang Tidak wajib Untuk semua orang Nah jadi Haji Haji itu yang diwajibkan Itu hanya untuk Orang-orang yang Mampu Nah dari sini Bisa kita ambil pelajaran Bahwasannya Sak janin itu Kok corok islam Agomo itu Tidak memaksakan Seseorang Sudah sering Saya terangkan Agomo itu Mempermudah Kehidupan seseorang Tidak mempersulit Jadi Keberadaan agama Itu tidak mempersulit Kehidupan seseorang Justru agama Itulah yang mengatur Supaya Uripe uang Ini itu jadi gampang Jadi dalam islam itu Sebenarnya Agama itu Sangat mempermudah Sekali Sangat mempermudah Dalam kehidupan kita Jadi antaranya Haji Yang menjadi Rukun islam Itu Kalau misalkan Sampen Kembalikan Ke ibadah-ibadah Yang lain Rukun itu Semuanya harus Terlaksana Ketika Rukun Tidak terlaksana Maka tidak Tidak sah Iya tidak Kecuali Nangguni haji Nangguni haji Eh Kecuali Nangguni islam Nangguni Rukun islam Kalaupun Misalkan Dia itu Tidak mampu Untuk melaksanakan Haji Maka bukan berarti Dia itu Semarang Nangguni islami Tidak jadi Tetap jadi Islami Nah Khusus Nangguni haji Itu ada Pengecualian Yang diwajibkan Itu hanya Bagi orang yang Mampu Dan kemampuannya Itu bukan hanya Dari segi Due-due Tapi juga Dari segi Fisiknya Bagaimana Dia itu Nanti kuat Atau tidak Dalam perjalanan Kalau sudah Seperti ini Berhubung Haji Menjadi Rukun islam Dia merupakan Suatu Ibadah Nah sebaiknya Kalau Kalau Coro Daun Saya Jangan Lut Untuk Riki Neku 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 Kalau memang Sampai Pojadingi Menganggap Itu suatu Ibadah Karena Bagaimanapun Juga Yang namanya Ibadah Neku Ngadub Nangguni Kusti Allah Ngamal Nangguni Kusti Allah Lillahi Ta'ala Terus Yang dipersembahkan Amal Yang sampai Persembahkan Itu semestinya Amal Yang terbaik Tenang